Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkati guru yang akan mengajar kami, Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, sepanjang pembelajaran kami hari ini hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berlah terjadi seturut dengan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Thank you, Yolan. God bless you and God bless you all. Oke, Pak. We have 15 so far. Ya, yang jelasnya kan sudah siap lagi minggu ini tau sampai pertarungannya di bulan Desember. Untuk semesta. We have one material more, satu materi lagi di materi news item sebelum dua minggu ke depan atau tiga kah. Itu kalian berembuk membuat video berita. Yang sudah kita bahas sebelumnya adalah statement. Apa lagi? Yes or no question? W-H question. Itu sudah ya. And all the rules implemented there for both, for all the three topics. Tiga topik itu, semua aturan berlaku. Sekarang kita akan masuk di yang terakhir. Itu aturan tidak banyak berlaku. Ya, di yang terakhir. Oke, welcome. Resti Negarani, Tesa, Sunkri, Vanessa, and Arief. Etwar. Oke, bagus. Kita tunggu dulu ya. Sebelum Bapak mulai sharing. Ini waktu selama liburan minggu lalu kegiatan kalian apa saja di rumah? Ini selama liburannya. Kegiatannya apa? Ada yang berbisa berbagi kegiatannya di rumah apa? Selama liburan. Atau hanya di rumah saja terus sempat jalan-jalan. Bisa suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Sudah siap nggak? Ini kayaknya kurang semangat ini, kurang suara. Sudah, Pak. Oke, brilianto. Good. Baik, kita mulai. Kita maksimal kenop yang ada ya. Nah, seperti biasa, hari ini tidak akan ada tugas di rumah dengan catatan respon Anda maksimal. Saya akan kembali akan, you will use all of your sentences. Your suggestive comment. Itu yang akan saya pakai. Jadi, bukan perintah dari saya. Comment itu adalah perintah. Dan itu adalah topik kita pagi ini. Yaitu comment. Dulu kita di if clause mengenalnya dengan... Apa kemarin? Kita kenal dengan apa? Di if clause. Imperatif. Nah, itu yang kita kenal di sana. Imperatif. Saya baru bagi screen dulu. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Terlihat jelas di kalian. Dan suara saya bisa terdengar dengan baik. Kalau pernah jelas berarti kualitas jaringan. Sebenarnya isn't supportive. Well. Oke. Jadi, ingat. Comment itu perintah. Jadi, kita sudah ada statement dulu. Pernyataan. Ada question. Pertanyaan. Sekarang ada perintah. Comment. Bahasa lainnya imperatif. Ya. Salah satu contoh ungkapannya sudah ada di depan. Tapi nanti kita bahas bagaimana cara membentuknya. Kemarin kita ada statement. Itu konjaksiannya adalah? Statement apa? Konjaksiannya apa? Kata penghubung untuk statement dulu. Di indirect statement apa? Ada yang masih ingat? Apa kata penghubungnya? Dead. Ya, dead. Bagus. Sulkri. Next. Di indirect yes or no question apa? If. Oke, if. Apa lagi satu? Better. Better. While. Your material last week. WH question. Yang menjadi kata penghubung adalah? Apa saja kata penghubungnya? Yaitu? Kata tanya itu. Sendiri. Oh, ada yang berkabung di Youtube. Adelfina. Pagi. Melissa. Oke. Apa kabar kalian berdua? Nanti respon setiap pertanyaan ya di kolom komentar. Pertanyaan apa saja? Kalau mau di respon, silakan. Ditanya siapa jodohnya pun. Kalau mau respon, silakan. Tidak ada masalah. Aik. Kita lanjut. Langsung kita ke pola saja. Kita akan bahas pola. Saya tidak akan terlalu banyak berbicara-terlanya. Tapi, practice. Kita akan masuk di praktek. Saya akan menulis di screen. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Nah, di indirect comments atau perintah. Ingat ya. Bukan sebuah perintah. Nah, kita sepakati dulu. Yang mana yang disebut dengan comment. Ini tulisan ini jelaskah di layar kalian? Dengan ukuran ini. Ukuran 40. Jelas, Pak. Oke, comment. Baik, thank you. Comment itu adalah Sentence begins with a verb. Sudah ada di Alkemar ini. Di Iflaus. Begin with a verb. Itu biasanya. Itu untuk perintah positif. Jadi, kalau perintah, itu bukan dimulai dengan pokok kalimat. Tapi, dia dimulai dengan kata kerja. Contoh. Coba satu orang yang memperintah. Silahkan. Satu orang dari kalian memberi seperintah. Close the door, please. Ya, wash your hand dari claim. Kiri khas, karakteristik of comment is it has exclamation mark. Tanda seru. Karena dia perintah. Tadi ada yang mengatakan Close the door. Yes. Remember, exclamation mark. Ada tanda seru. Yang ini disebut dengan positive comment. Bapak turun ke bawah. Bapak turun ke bawah. Nah, ini namanya positive comment. Ya, itu dimulai dengan kata kerja. Nah, ini positive comment. Dan ada juga pasangannya. Pasangannya adalah negative comment. Nah, seperti apa yang negative comment? Coba ada, silahkan. Satu orang melarang. Atau dua, atau tiga. Bisa. Karena sudah ada di nukum kemarin ini. Ada di If Clause. Negative comment. Silahkan melarang. Jangan sentuh aku. Don't touch me. Oh, ada. Don't eat this food. Thank you. Wrong plane. Wah, plane lagi. Tancap gas ya. Same or similar with positive comment. Negative comment also indicated by exclamation mark. Harus ada tanda seru. Karena itu larangan. Cuma kemarin di If Clause itu kita lembutkan perintah itu dengan menggabungkannya dengan If Clause. Seperti yang Anda sudah buat dalam brosurnya. Jadi saya kira di materi ini kalian sudah lanjar. Karena kalian sudah membuat di brosur. Mudah-mudahan banyak ya. Masih ingat. Ada lagi kelimatnya lain? Selain don't eat this food apalagi? Satu. Ya, anggaplah perempuan tidak mau dicium. Don't kiss me. Jangan cium aku. Nyamu. Don't be noisy. Oke, kita rupanya ya. Don't is not don't be noisy but don't be noisy. Karena be itu dalam aturan be itu harus diikutinya naun atau adjektif. Misalnya be patient. Sabarlah. Be careful. Hati-hati. Nah, noise itu naun. Harus kita bawa dalam kata sifat. Jadi noisy. Jadi saya juga protes selama ini selalu memfamiliarkan don't be noisy. Itu kalau diterimakan jangan jadi suara. Don't be noisy. Don't be noisy. Jangan ribut. Itu di roba ya. Kalian ini aja di dutanya sekarang. Protes kalau ada yang mengatakan don't be noisy. Siapa yang mau jadi suara? Don't be noisy. Thank you. Oke. Ini adalah dasar materi kita. Dua ini ya. Positive comment and negative comment. Dan itu yang akan mengilhami materi itu hari ini. paham ya sampai disini tentang comment? Jadi pengertiannya comment selalu diikuti dengan verb. Pengacualian kalau dia negatif otomatis kita butuh auxiliary verb yaitu don't. Nah di comment itu selalu arahnya direct langsung. most of the rules in statement and question aren't implemented implemented here. Tidak akan digunakan disini. Exceptional for pronouns. Kecuali pronoun. Itu akan berlaku disini. Dan aturan-aturan lainnya. Sesuai dengan penggunaan thanks. Silahkan dicatat dulu atau didokumentasi. give me a sign when you finish documented the material. Ini bisa kecil 30 menit ini. Karena ini gampang ini. 30 menit bisa selesai. Dan materi ini akan secara tidak langsung muncul nanti dalam text berita anda. Anda kan akan milih put dalam 3 menit. Pasti ada anda akan gunakan di sana. Hai Nola. Apa kabar Nola? Herianus Hangki. Felio Stri. Selamat pagi. Semoga bisa mengikuti dengan bayang di YouTube. Nanti respons saja bisa di WA. Oh iya. Dan semuanya mengirim mengirim dokumentasi itu jangan pernah haps dari handphonenya. dari menu percakapannya. Oke. Mega Rani. Don't forget to break first today. Oke. Ini ada materi yang menarik. Nanti kita bahas materinya Mega Rani. Sudah ada yang menantang di sana. Bisa lanjut? Bisa Pak. Oke. thank you. Jadi dua materinya yaitu ingat perintah dengan penggunaan perintah positif dengan perintah negatif. Oh iya. jadi selain disebut komen negatif komen itu juga disebut dengan prohibition larangan. prohibition atau di if clause yaitu larangan. Jadi kalau dia kalimat positif itu murni komen. Tapi kalau sudah pakai don berarti itu sudah menjadi larangan. Secara umum larangan di komen and prohibition itu tidak mengenal keterangan waktu sih sebenarnya. karena istilahnya dia langsung. Baik. Apalah juga dengan menggunakan slide yang sama. sekarang kita masuk dalam pembahasan contoh-contohnya. Kita mulai dengan pattern pola. Secara umum kita akan mengatakan misalnya Yolan tol. Itu perintah itu secara menggunakan tol. Sometimes we use us. Kita pakai tol saja untuk ini saya sudah ada tol. Mau itu Yolan tol me Yolan tol me garani itu akan selalu diikuti oleh saya bagi dua dulu. Positive comment. Nah di positive comment itu kata penghubungnya adalah two. Ingat ini. Ini adalah penghubungnya two. Ya. ada kata two. Rules in English when you have two in a sentence it must be must harus followed by infinity or verb one. Sudah paham itu harus diikuti oleh infinity atau verb one. Kemudian diikuti oleh sebenarnya ini sudah positive sentence. Bapak pakai positive sentence saja. Sama dengan pertanyaan. Kita pakai positive sentence. ini polanya. Jadi ciri khasnya nanti adalah two diikuti oleh kalimat positif. Sekarang kan tadi sudah ada yang memasukkan misalnya don't forget to atau nanti kita pakai. Saya butuh perintah positif. Yang lain. Coba silakan share kalimat perintah. Nanti kita pakai yang negatif. Siapa lagi yang bisa menambahkan perintah? Selain yang kita sudah bahas tadi. Ada? Yang bisa memberi perintah yang lain. supaya kita bahas. Ada? Halo? Satu perintah. Ada yang mau di YouTube. Ada dan di lain-lain. Coba satu perintah positif dari kalian supaya kita bahas. Yang positif tidak pakai don't-don. Yang dimulai dengan kata kerja. Halo? do your homework. Boleh. Kita boleh di sini ya. Lane talk do your home work now. Kita nanti jadinya akan apa ini? kita ubah claim tol to do. Sesudah ada to langsung diambil verbnya. Kita ambil verbnya. Yaitu verbnya adalah do. Siapa itu you? You itu siapa? Otomatis jadinya I. Berarti to do my. Berarti ada perubahan pronoun. Nah sekarang karena di situ ada kata tol di bentuk pas maka naunya itu harus kita ubah. Menjadi apa? Den. Jadi tidak ada perubahan tense. Kenapa? Ada to yang wajib selalu selalu diikuti dengan verb one atau infinitive. Jadi tidak ada perubahan tense disini. Tidak ada perubahan kata kerja. Karena ada. Kata penghubungnya to. Itu syaratnya adalah harus selalu diikuti dengan infinitive atau verb one. Yang ada sekarang adalah perubahan pronoun dengan situasi. Baik. Ada silakan perintah lain. Saya derhana saja. Straten your clothes. Gloria. Saya pakai nomor. Atau pakai spasis saja. Gloria. Edward. Oke. Kita pakai Gloria. Gloria talk straten your clothes. Kencangkan. Oke. Straten your clothes. Coba Gloria ubah ini. Ubah coba. Ubah kalimatnya ini perubahannya atau Gloria. told me. Cuk. Hello Gloria. Ini juga dari Edward. Hello Gloria. Atau ada yang lain bisa pembih bisa mengumpa ini. Straten your clothes. Kencangkan bajunya. Oke. Oke. Silahkan. Yang lain boleh ajukan perintahan. Nanti Bapak pilih dari dalam. Silahkan ajukan kalimat-kalimat perintahan. Kita santai saja karena ini yang gampang. Staten your clothes. Rapikan kencangkan. Sit down. Keluarkan please-nya ya. Oke. Gloria told me to straighten my clothes. Gloria memerintah saya untuk merapikan mengencangkan pakaian saya. terima kasih. Terima kasih. Selesai. Tapi kalau diubah jangan lagi pakai tanda seru ya claim. Jangan dipakai tanda seru lagi ya. Betul-betul. Karena tadi adalah positive sentence. Ini ingat aturannya. Menjadi positive sentence. Jadi exclamation marksnya itu omitted. erase. Dihilangkan. Oke. Dua contoh ini sudah bisa paham kah? Dua ini. Beri saya kode jempol atau beri kolom komentar kalau sudah paham. Dua ini. Yang sampai terlalu banyak bahas kalimat dan kalian ternyata belum paham. Yang di Youtube. Apakah kalian bisa memahami dua contoh kalimat ini? Beri bapak kode kalau sudah paham. Dan kalian juga bisa mengetik kalimat perintah di kolom komentar akan bapak pakai nanti. Pilih ya. Halo, bagaimana? Apakah yang hadir ini sudah paham? Kurang lebih 25. Oke. Thank you. Gloria sudah paham. Yang lain. Minimal angkat jempol lah. Nanti Bapak Terlanjur cepat jalannya. Oke. Thank you Arief Joshua. Oke. Kita sambung ya. Satu slide lagi untuk materi ini. Sudah dicatat ya. Sudah dicatat? Sudah Pak. Oke. Satu slide lagi ya. Kita latihan di sini lagi sebelum kita masuk di negatif komen. Kita lanjut ya. Masih di positif komen. Bapak akan tinggalkan pertanyaan. Kita tadi ada dari Edward. Edward. Kita sambung ya. Tadi sudah ada dua ya. Dari Edward. pandikan babinya. your fix. Ini kata Edward. Coba silahkan diubah. Base your fix. silahkan diubah. Bagaimana perubahannya menjadi indirect comment. dari play. Oke, baru kliennya masuk Hicau yang lain, merci Betul Siapa lagi? Sudah ada dua ya, betul Vanessa Jangan pakai koma, Vanessa Karena apa? Positive sentence Ya, langsung saja, jangan pakai koma Gloria, good Oke, dari Gloria Apa lagi? Oke, kalau Edward sendiri bagaimana? Bisa tidak mengubah kalimatnya Ya, sejak ini sudah betul Tinggal penggunaan tanda baca ya Ingat, positive sentence Jadi tidak ada lagi polisi tidurnya No, there will no road bump Tidak ada polisi tidurnya Tidak ada tanda koma Oke, Joshua, thank you Yang di Youtube bagaimana? Bisa merespon tidak? Ada lagi Afrioni, Edward, Joshua Oke, yes Oh ternyata sudah lancar Baiklah Saya ambil yang terakhir Dari Dini Taruh saja skor seratus di kalimatnya Kecuali yang saya kasih Yang diperbaiki tanda komanya Kurangi sedikit Tidak apa-apa, seratus saja Pemahaman itu yang utama Wah, Dini Jangan pakai Mai Kan Gloria Coba disitu katakan Edward Tol Dini Dini boleh mengatakan Mai ya Lagi Wih Apa ini? Yolan Gloria itu laki-laki atau perempuan ke Yolan? Ini Gloria laki-laki itu perempuan? Bait your pigs Yang babinya siapa yang dimaksud Yaitu babinya Gloria Apa artinya Apakah DBT Gloria? Apakah DBT Gloria? Tidak, Pak Tidak, Pak Oke, kita lanjut Ya, saya sendiri Sudah minta izin Menerima teleponnya Oke, saya jawabin ya Edward Tol Gloria To Bathe Babinya siapa? Gloria Walaupun katanya Gloria Tidak, tidak Pelihara babi Oke Hair Pigs Kecuali tadi dikatakan begini Edward Tol Doria Bathe my pigs Seberarti kita jadi Menjadi To bait his pigs Itu ya Begitu yolan Coba siapa lagi yang bisa memberikan Kelimat perintah Satu lagi Sebelum kita pindah ke Negatif Comment Silahkan Negatif Satu lagi ya Untuk positif Untuk positif Siapa lagi yang mau beri Kalimat perintah Satu Halo Thank you Dan di To bait Gloria nya Boleh Gloria speaks Tapi itu ada Bayinya Karena ada Gloria nya di Indokalimat Di introductory Refresh nya Gloria nya itu Diganti dengan Pronoun Tinggal pilih Apakah laki-laki Atau kerempuan Ya Baik Lanjut Saya butuh Satu lagi kalimat perintah Dari kalian Perintah positif ya Yang dimulai dengan Kata kerja Yang sederhana saja Siapa lagi Yang bisa memberikan Kesulan satu kalimat Perintah Positif Satu lagi ya Saya minta tolong satu lagi Dari kalian Simpel-simpel saja Kalimat perintahnya Semua kata kerja Bisa digunakan Oke Thank you Dan di Yes Hello Satu lagi Kalimat Perintah positif Dari kalian Dari kalian Dari kalian Mau usulkan Ayo Siapa lagi Kalimat perintah Satu Komen Dari kalian Bisa Bacakan secara Langsung Nanti Bapak Berbaiki kalimatnya Aktifkan Saja Speakernya Dan disampaikan Oke Take my book On the table Thank you Saya pakai order lagi ya Pemerintah Yolan order Katanya Take my book On the table Take my book On the table Kira-kira ini Perubahannya bagaimana Minimal Yolan Dul yang Mengubah Silakan Bapak Tunggu Jawabannya Jadi Toll order itu sama Memerintah Kita langsung Tentu ya To selalu Diikuti oleh Infinitive Good Excellent For kalian Wah Luar biasa Ini kalian hari ini Sudah Siapa ini Alex Marquez Menyodoh Dari belakang Jadi Balapan Balapan Terakhir Ya betul Dari kalian Sudah Jadi nanti Kalau sudah kombinasi Di semester Ingat semua aturan itu ya Cinalis Sama pokok kalimat Supaya tidak salah Menggunakan Konjang Klein Ingka Good Indah Oke Betul Merci Betul Yolan Eh Yolan Ini Yolan Ini laki-laki Ada perempuan Dua kali hari ini Yolan Selalu Salah Menggunakan Pronoun Untuk Laki-laki Dan Perempuan Ingat Pronoun Untuk Perempuan Itu apa Kalau Untuk Sebagai objek Subjektif Pronoun Perempuan Itu apa Yolan Ini 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 Penggunanya Her Kalau Perempuan Subjektif Pronoun Untuk Posjektif Sama Her Kalau Laki-laki Objektif Pronoun Itu Him Sementara Posjektif Adjektif Yolan Baik Ternyata Sudah Paham Terima Kasih Secara Umum Kalian Semua Bisa Ya Ingat Itu Kalian Semua Bisa Mau Laki-laki Dan Perempuan Ini Sudah Bisa Oke Bapak Sambung To Take Karena Yolan Itu Perempuan Her Book On The Table Kalau Ini Muncul Di Semester Ini Bisa Tidak Kalian Benar Semua Ini Untuk Comment Tidak Ada Perubahan Tense Yang Ada Sekali-kali Adalah Perubahan Situasi Oke Berarti Paham Ya Baik Kita Akan Segera Pindah Ke Negative Comment Di Negative Comment Inilah Yang Paling Banyak Membuat Ulah Dalam Tanda Kutip Paling Banyak Masalah Yang Muncul Karena Mungkin Keenakan Mana Yang Paling Baik Untuk Digunakan Dandi Kita Baca Dulu Kalimat Dari Temen Oh Ada Juga Velio 3 Thank You Yes Terima Kasih Respon Ya Thank You Dandi Good Answer Juga Sudah Betul Kita lanjut Ya G Negative Comment Oke Untuk Negative Comment Itu Ada Perubahan Boleh Bapak Apuska Oke Bisa Kita Ganti Materinya Dengan Negative Comment Bisa Pak Oke Thank You Yang Negatif Hati-hati Di Negatif Ini Gampang Gampang Susah Tapi Hati-hati Yang Membedakan Itu Ada Yang Membedakan Kita Masuk Bagian Kedua Di Negative Comment Negative Comment Ingat Ini Adalah Prohibition Ya Atau Larangan Nanti Apa Cara Nanti Boleh Silahkan Pakai Indirect Comment Untuk Memberikan Larangan Ya Supaya Tidak Banyak Marah-marahnya Bisa Gabun Dengan Niff Clause Nah Untuk Pola Selain Ada Hitol He Order Atau Yolantol Sebelum Ada Kata To Itu Wajib Ada Kata Not Ini Ada Tambahan Jadi Yang Salah Selama Ini Banyak Yang Katakan To Not Yang Yang Ada Itu Not To Diikuti Oleh Infinitive Oke Bisa 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 Bidangkan Positif Adalah To Infinitive Negatif 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 Adalah Not To Infinitive Jadi Jangan Diputar Jangan Ada Satu To Not Ingat Saja Aturan Sesudah Ada To Itu Akan Ada Infinitive Tidak Ada To Diikuti Oleh Not Yang Ada To Diikuti Infinitive Atau Verb Sekarang Saya cari Dulu Tadi Ada Yang Memberikan Kalimat Berintah Yang Tadi Yang Paling Di Atas Tadi Kita Pakai Kalimat Don't Forget To Have Breakfast Today Dari Megarani Lihat Contohnya Don't Forget To Breakfast Itu Noun Kita Pakai Have Makannya Atau To Eat Tapi Bapak Membiasakan Kalian Menggunakan Have Untuk Membasakan Makan Atau Minum Mega Rani Order Don't Forget To Have Breakfast Today Sekarang Kita Ubah Menjadi Mega Rani Order Not To Don't Kita Ubah Menjadi Not To Berikut Forget Kita Ambil Today Nanti Anda Ubah Kita Harus Ubah Karena Di Atas Order Jadi Ini Menjadi Dead Day Karena Ini Past Nah Itu Perubannya Ini ada Not To Pengalaman Pengalaman Bapak Selama Ini Ada Yang Keliru Ada Disitu Biasa Biasa Ada Mereka Secara Langsung Mengatakan To Not Adalah Not To Dikuti Infinity Kalau Sudah Mencatat Ini Silahkan Ajukan Larangan Bapak Larangan Prohibition Yang Artinya Jangan Ini Sudah Berlangsung Dalam Kehidupan Sehari-hari Itu Analisa Saja Atau Ingat-ingat Semua Perkataan Yang Ada Di Sekiling Kita Di Rumah Itu Pasti Banyak Menggunakan Indirektor Di Pembicaraan Tetangga Itu Lingkungan Sekit Itu Banyak Sekali Indirektor Nah Kuahindok Nadini Kandimu Ala Utam Baina Eduard Itu Bahasa Gendang Batu Itu Indirektor Men Kita Melaporkan Perintah Orang Larangannya Orang Tampai 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 int'o Terima kasih. 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 Kata Megarani, jangan tinggalkan aku sendiri. Silakan diubah. Kita kerja satu-satu. Kemudian nanti ada, sudah ada, oke, sudah empat ya. Boleh, kalau mau jadikan lima, boleh lebih banyak juga, tidak apa-apa. Kita pakai ya, sudah ada nanti. Ya, masuk, sudah ada empat. Kita cek ada yang mengusulkan dari YouTube. Oh, tidak ada. Oke, satu, klien. Wow. Klien, maju lagi. Betul. Thank you. Thank you, klien. Thank you. Thank you. Oke. Oke. Apa lagi? Baru kliennya masuk. Yes. Luria. Luria, good. Thank you. Hati-hati, Yolan. Jangan sampai Megarani diarahkan ke laki-laki lagi. Ayu, good. Thank you. Afrioni, oke. Afrioni juga hari ini bagus jawabannya. Boleh, oke. Halo, Megarani. Objektif pronounnya perempuan itu apa? Diperbaiki sedikit ya. Objektif pronounnya untuk Megarani. Tinggal lihat yang diperbaiki. Ingka, good. Vanessa, Bob. Bagus. Serikandi, jawabannya Mempesona. Sulkri, good. Enak kalau begini. Ya, itu baru betul. Hari ini Yolan sudah tidak salah menggunakan pronoun. Dini, good. Thank you. Siapa yang pernah saya lihat jawabannya ini? Austroyoris dari Rano. Kita tunggu jawabannya dulu. Saya tunggu jawabannya nanti ini. Indah, good. Ya, jawabannya juga indah. Seindah namanya. Well. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Felioastri. Melissa. Good answer. Ternyata mengikuti dengan baik di sana. Terima kasih. Betul. Yes. Ternyata mengikuti dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yaitu laki-laki pronounnya apa kalau objek, perempuan apa kalau objek, dan posisif adjektif. Hari ini kita simpulkan ya. Yang bermasalah adalah objektif pronoun dari perempuan, yaitu her. Sementara posisif adjektifnya adalah her juga. Laki-laki objektif pronounnya him. Posisif adjektifnya adalah is. Nah itu yang sering bermasalah tadi. Tapi yang membuat masalahnya adalah Yolan sendiri. Terima kasih kepada Yolan yang membuat masalah hari ini dan itu mengingatkan kita. Andito, bagaimana ini? Kita tunggu dulu si Yoris ya. Atau kita lanjutlah, nanti dia di kalimatnya lain. Bapak akan ambil jawabannya Andito. Megaranitol not to leave her alone. Untuk jangan meninggalkan dia sendiri. Ingat, jangan ada lagi yang pakai tanda tanya, tanda seru ketika mengubah negative comment menjadi indirect comment. Kita pindah ke soal nomor 2. Tadi ada temannya mengusulkan kalimat begini. Siapa tadi? Gimana dia? Oke, indah. Kata indah, don't be lazy. Saya yakin tidak ada yang salah ini. Don't be lazy. Don't be lazy. Siapa lagi? Saya kalian bawa pemasukkan tiga. Nih, supaya kalian sekali kerja. Berikut Sulkri. Sulkri order. Saya pakai ini ya. Memerintah saya. Don't stay up late. Oke, good. Berikut kita pakai yang masuk akar ini ya. Ada lagi dari Vanessa. Berarti kalian ada tiga ya. Vanessa. Saya coba pakai ini ya. Supaya sedikit menantang. Don't waste your time. Time. Don't waste your time. Oke, langsung kirim ketiga-tiganya ya. Supaya sekalian bapak mengoreksi. Oke. Oke. Semuanya pakai not too, not too. Pas too, pas too. Ya. Suaranya merdu sekali. Oh, siapa yang sudah langsung mengirim ini? Good. Clean. Yes. Betul. Betul. Edward. Yes. Istimewanya dari komen sebenarnya itu tidak terlalu banyak keterangan ya, menyusahakan tanda. Ya. Dan saya disampai seperti di statement, nanti tidak mengalami perubahan sama sekali, kecuali pronoun jika kalimat pengantarnya itu simple percent tense. Arti logika bahwa namanya indirect, pasti itu sudah berlalu sebenarnya. Jadi hampir tidak ada yang dikatakan langsung atau continuous, ya, senang terjadi arti, pasti sudah berlalu. Walaupun sepersekian juta detik, ya, itulah sedikit logika dari indirect sentences. Kita tunggu ya, ada yang siapa yang belum pernah saya baca namanya ya. Kayaknya si Yostri yang belum pernah, ya. Si Yostri, sorry. Si Yostri, Yostri. Nanti itu masih bisa baca ya. Oke. Thank you, Velio Stri. Satu. Good answer. Grilianto. Yes, thank you. Jadi mungkin nanti saya harus berbanyak-banyak ini, nanti di semester ini yang komen ya. Pasti kalian suka ya, kalau banyak-banyak di salah semester. Ya, sudah minimal dua lah. Satu negatif, satu positif. Menurut yang kalian hindari nanti adalah kalimat tanya kalian yang paling nantinya ditakuti di semester. Karena polanya itu dibangun oleh tiga hal. To be auxiliary verb dengan modal. Nah, kalau kita diperintah, enak-enak saja ya. Penting, jangan pernah tertukar antara not dengan to. Tinggal ini saja ya, Bapak pesankan. Jangan pernah ditukar. Jadi to not. Yang mana adalah not to. Yes, thank you, Melissa. Dandi, buat jawabannya juga oke. Ini materi indirect statement-nya paling lancar ini. Santai tetap buka, maka Bapak akan cat dan berikan nilai seratus di catatan kalian. Oke, Yolan. Semudah-mudahan tidak salah lagi. Yes, thank you. Sepertinya sudah paham semua ini. Semudah-mudahan tidak salah lagi. 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 Terima kasih. Ramai, ramai, ramai. Jawaban ramai. Oke. Kesimpulannya adalah Anda sudah paham. Tanpa Bapak tanya lagi, paham atau tidak, ternyata kalian sudah sangat memahami materi ini. Dan itu luar biasa. Yang di Youtube saja ini sudah mengikuti dengan baik. Yes. Yang paling susah itu ada di nomor tiga. Dan itu pun tidak ada yang salah di sana. Baiklah, terima kasih buat jawaban-jawabannya. Kita lengkap ya. Sekaligus ini akan jadi penutup. Jadi, Bapak jawab ini ya. Sebagian besar kan sudah betul. Nanti kesandainya ada kita tetap membuka, yang Bapak periksa adalah di negatif sebenarnya. Karena inilah yang paling banyak biasa ada kesalahan. Karena terlalu ingin cepat selesai biasanya. Akhirnya biasa tertukar menjadi it could not. Gampang ya. Jujur mengatakan bahwa materi ini gampang. Dari day-day dem menjadi deal selesai. Dan terima kasih semuanya saya hargai seratus hari ini. Untuk materi ini ya. Sambil saya akan mengecek siapa yang tidak akan beruntung nanti adalah yang tidak ada responnya. Selama ada namanya di mengirim respon, itu saya hargai semua. Yolan pun akan Bapak beri nilai seratus. Walaupun dua kali Keseleo. Dengan Vanessa. Termasuk Dandi di Youtube. Akhirnya Austroyoris masuk. Thank you. Oke, I'm going to save all of your answer. Ingat Bapak tidak bertanya lagi apakah Anda pahamu tidak. Dari jawabannya masuk, itu kalian sudah sangat memahami materi ini. No problem at all. Kata orang Italia, perfecto. Perfect. Oke, saya simpan jawaban kalian dulu. Anggaplah ini adalah nilai ulangan hariannya yang kita dokumentasikan. Saya simpan dulu sebentar ya. Wait, wait, wait. Mia 3. Oke, Bapak bisa tutup ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat jawaban kalian yang luar biasa hari ini. Saya mau minta dulu buka semua kameranya. Yang sempat hadir, 26 students. Buka semua kameranya. Berarti tinggal Bapak akan membagi kalian ke dalam berapa. Kalian isinya berapa nih? 36 ya? 36? 36 orang, Pak. Kita sepakati dulu. Bisa tidak? Kalian membuat video berita singkat. Walaupun kalian dari rumah. Nantikan kalian koordinasi lewat WA saja. Misalnya ada nanti yang dibagi ke lempohnya. Walaupun tidak ketemu. Kan bisa ada bayinya ketemu lah. Yang penting jaga jarak. Bisa juga satu saja yang merekam. Nanti kasih temannya untuk mengedit. Kasih temannya untuk membuat teks. 3-3 sampai 5 menit saja. Sampai akhir November. Dan kita akan mulai cek minggu depan. Siapa-siapa bagaimana perkembangannya. Nanti Bapak kirimkan ya. Hasil pembagian kelompoknya. Bapak akan bagi. Seadil-adilnya. Saya tidak akan melihat nama orang. Tapi nanti sistem komputer yang akan membaginya. 36. Berarti kita bagi. Kalau isinya 4 orang berapa itu? 9 ya? Jadi 9. Nanti kita jadikan 9 kelompok. Siapapun nanti yang akan terbentuk. Itu jangan ada yang komplain ya. Ingat. Tujuan dari belajar kelompok adalah. Kalian itu saling menolong. Saling mengangkat. Walaupun dalam tanda kutip. Tiba-tiba tergamu semuanya. Terbahasa Inggrisnya. Ingat. Ini sudah era digital loh. Tidak ada kata tidak tahu. Kalau masalah translate. Tinggal tanya si Google. Nanti dia bantu terjemahkan. Walaupun terjemahannya kasar. Tidak ada masalah. Jadi nanti Bapak akan bagi. Mungkin nanti malam. Bapak akan bagikan. Kalian boleh meliput apa saja. Yang penting jangan meliput politik. Kalian mau meliput temannya yang sementara kasih makan babi. Anda berikan sebuah pene kanan. Bahwa itu adalah bagian dari perkenumnya. Tidak ada masalah. Atau teman Anda sementara pangkas rambutnya. Temannya juga. Itu kalian liput sebagai bagian dari usaha pelajar. Itu tidak ada masalah. Seperti brilliant yang rambutnya sudah mulai gondrong ini. Berhubung tidak kena poin. Poinnya aman. Oke. Sambil itu saya dokumentasi dulu semua gambar kalian. IPA 3. Oke. Slide 1 jalan. Oke. Halo Yoris. Ini dari Rano juga ini kan? Ini Sri Kandi masih stay juga dengan makanannya. Mana wajahnya Sri Kandi ini ya? Yang BMP Sona adalah makanannya ini. Bukan orangnya. Arief. Vanessa. Oke. Satu, dua, tiga. Cristino Prianti. Jadi untuk merekam. Pakai kamera handphone saja. Saya menunggu akan ada nanti, ya begini, ada nanti yang meliput di bandara, ya. Yang di Minkendek itu kan kalian bisa turun ke Pak Jalan-Jalan, Pak. Saya sendiri minggu lalu itu sempat meliput. Cuma Bapak belum sempat edit. Banyak yang bisa kalian expose di situ. Bayangkan, saya kasih contoh ya. Pesawat datang saja, banyak kan orang kampung datang. Itu saja yang kalian liput. Bagaimana keunikan bandara. Itu banyak hal unik yang bisa diliput. Kalau mau kreatif, wawancara itu tugas bandara. Tapi jangan terlalu lama. Yang singkat saja. Tidak apa-apa mereka berbahasa Indonesia. Nanti di running text Anda itu berbahasa Inggris. Itu saya tantang, ya. Ada yang meliput ke bandara. Jadi nanti itu ada yang akan meliput, memberikan laporan, jalur ke bandara. Saya pandu ya. Karena ini bagian dari promosi wisata. Ada yang meliput jalur ke bandara. Mulai kalau Anda dari Makale itu seperti apa. Berikut. Anda juga nanti akan meliput, kalau sudah di GETI itu jalur. Tidak hilang, hadir kembali. Dan saya yakin, di handphone kalian itu sudah ada video-video yang sempat kalian rekamnya. Itu saja bisa kalian olah nanti. Oke, yang rekaman kalian di video. Tinggal kalian cari orang yang diwawancarai. Karena ingat, berita itu valid jika ada yang diwawancarai. Sumber berita. Jadi mudah-mudahan minggu ini, sudah ada yang bisa nanti menunjukkan satu videonya. Kita bahas hari Selasa. Dan kita beri masukan, supaya yang lain jauh lebih bagus. Tapi saya menantang, ada yang meliput bandara ya. Selebihnya ada yang meliput mungkin, nanti ada liputan Rambu Solo. Itu ada yang meliput. Itu masukkan semua, karena bagian dari budaya. Saya paling senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan alam. Karena siapa lagi yang akan mau mengabadikan budaya dan lingkungan kalian, kalau bukan kalian yang memulai. Masa kita mau kasih orang delur negeri yang mau datang mengabadikan budaya kita. Kalianlah yang memulai ya. Secara singkat, 3 sampai 5 menit. Kalau masalah aplikasi, bisa pakai KineMaster. Ada lagi, banyak sekali, banyak aplikasi kalau mau mengedit. Itu sudah makanannya kalian. Anak-anak generasi post-millenial. Itu makanan kalian kalau masih mengedit. Saya usahakan hari ini, kelompok untuk kalian sudah jadi. Hari ini pun juga 5 menit. Ini bisa saya bagi kelompok kalian ya. Intinya kalian 36, jadinya 9. Kelompok yang terbagi nanti, itu kalian bebas memberi nama. Kalian harus beri nama ya. Misalnya kelompok 1 sudah jadi, itu tolong diberi nama. Mengapa harus diberi nama? Nanti kalau sama-sama pakai kelompok 1. Kalau ketemu dengan IPA 1, teberakan file-nya. Kacau. Jadi usahakan pakai nama kelompok sendiri. Up to you mau nama kelompoknya apa. Mau singkatan dari nama-nama kalian, akronim, atau hal lain. Tapi saya yakin paling banyak nanti nama Korea lagi yang muncul di grup. Oke, itu betul ya. Jadi 3 minggu kita punya waktu untuk membuat teks berita, video. Seperti yang saya sudah tunjukkan dulu, contoh-contohnya. Buatlah sekretif mungkin. Nanti akan ada reporter satu ya. Ada editor. Kalian yang terbentuk itu harus ada satu jadi reporter. Ada editornya. Ada produsernya. Jadi bisa produser merangkap editor. Supaya kalian belajar memang jadi wartawan sekarang. Mudah-mudahan nanti laki-laki itu terbagi rata ke semua kelompok. Dan untuk membentuk kelompoknya kita sepakati. Karena nanti terbentuk sembilan. Berarti saya akan melakukan sembilan kali klik. Nanti di klik ke sembilan itu kelompok yang terakhir. Baik, itu penyampaian Bapak hari ini. Terima kasih buat kalian. Ada yang mau berbicara atau menyampaikan sesuatu tentang tugas membuat video berita. Tugas paling berat dari saya itu ya. Membuat video berita. Selama tiga minggu. Saya mau handphone kalian itu ada gunanya. Untuk apa? Karena kalian punya handphone. Itu dibeli mahal-mahal pakai fasilitasnya. Untuk pembelajaran. Sekaligus kalian belajar menjadi pengusaha. Belajar cari kerja. Dengan menjadi, belajar jadi koresponden wartawan. Ingat nanti, oh iya, Bapak lupa satu. Jangan sampai di beritanya nanti muncul. Katanya. Itu tidak boleh ya. Karena nanti kita lihat siapa yang anda wawancarai. Kalau anda tidak sempat memberikan video, minimal ada fotonya. Muncul dalam video berita anda. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak mau tutup. Karena Bapak mau ke toilet. Dari tadi perut saya tidak nyaman. Sejak dimulai tadi itu. Perut saya sudah meminta ke toilet. Oke. No comment? Ayo Aureliana. Masih sibuk mencet komedo. Gatal. Oh, Gatal. Itu tanda tidak bersih. Terserah Rekat Teis, Cianina. Oh, Terserah Rekat Teis, Cianina. Oke, baiklah. Sudah ya. Kalian kita tutup sampai di sini. Nanti Bapak sampaikan pembagian kelompoknya. Minggu depan, ada yang harus melaporkan sejauh mana hasilnya. Jadi, pembelajaran kita ke depan adalah cross-check sejauh mana video berita anda. Nanti bisa anda kirimkan ke Bapak. Kita tampilkan. Atau kalian tampilkan sendiri. Share screen dari rumah ya. Belajar share screen. No comment? Bapak mau tutup? Tidak ada ya? Yang di Youtube, terima kasih ya. Yang hari ini paling ramai menjawab juga di sana. Dandi Filiostri, Melissa. Terima kasih yang sudah menggabung dari sana. Kalau sudah tidak ada yang mau berkomentar, Bapak tutup ya. Lagi tutup mereka. Lagi bungka mereka. Lagi bungka apa-apa? Lagi bungka apa-apa? Sudah ya? Tutup ya. Agimo. Iya. Tapi kalau sarapan, itu si Yoris saja belum. Mungkin belum mandi dah. Oke Bapak tutup ya. See you next week. Terima kasih.